Kisah para Rasul pasal 14 ayat 1 Di ikonium pun kedua Rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 2 Tetapi orang-orang Yahudi, yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 3 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 4 Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua Rasul itu. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 5 Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua Rasul itu dengan batu. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 6 Setelah Rasul-Rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 7 Di situ mereka memberitakan Injil. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 8 Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 9 Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 10 Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 11 Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 12 Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 13 Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Rasul-Rasul itu. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 14 Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 15 Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 16 Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 17 Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 18 Walaupun Rasul-Rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 19 Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiohia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 20 Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 21 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium dan Antiohia. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 22 Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 23 Di tiap-tiap jemaat Rasul-Rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 24 Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamphilia. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 25 Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia, di Pantai. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 26 Dari situ berlayarlah mereka ke Antiohia, di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 27 Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 28 Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Kisah Kisah